Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Hai selamat datang dan selamat datang kembali di channel Auta Yeay Oke so jadi di video kali ini teman gue bakalan showcase map lagi Dan disempatan kali ini teman gue bakalan showcase map restun lagi ya teman ya Oke Nah jadi disempatan kali ini gue bakalan showcase map restun Kiriman dari teman kita yang namanya Kavis Lewat discord Oke jadi tinggal banget untuk Kavis yang udah ngebagi mapnya Dan juga udah ngebagi mapnya Dan baik kalian mapnya yang pengen aku showcase kayak si Kavis ini ya teman Kalian langsung aja kirim ke channelnya eh ke discordnya aku teman ya Dan atau kalian bisa kirim ke emailnya aku yang ada di deskripsi ya teman ya Jadi ini mapnya adalah mapnya buatannya si siapa ya Tadi lupa Tapi pengirim nama-nama pengirinya itu di discord namanya Kavis gitu kan Oke Tapi kayaknya ada nama lain deh teman Nanti kita bakalan cari tau ya teman Oke kita langsung showcase Let's go Oke teman dan kita langsung aja untuk nge showcase map nya teman Dan kita langsung aja ambil beberapa peralatan yang ada disini ya Oke jadi kita bakalan baca yang ada disini terlebih dahulu Dan sepertinya teman map ini tuh udah pernah aku showcase kalau gak salah Tapi Gue Rada rada rupa teman ya Ini pernah aku showcase atau enggak Jadi Apa ya Ngarah Hah Cari aman aja ya teman ya Jadi ya cari aman aja ya teman ya teman Kita bakalan showcase lagi Selamat datang di map restoon saya Bukan Di map restoon siapa ya Tapi namanya saya Jadi kan gak tau namanya ya teman Tapi ini dibuat oleh kami adik abang Iya deh kayaknya udah pernah aku showcase deh Tapi gak apa-apa ya teman kita showcase lagi aja ya Maaf kalau tidak bisa desain rumah Dan juga jangan lupa Subscribe bang Kreator map Oh iya Yoga Pratama dan Ahmad Habibi Oke berarti udah pernah aku showcase Tapi Oke lah kita showcase lagi teman Gak apa-apa Bagi youtuber boleh showcase Tidak perlu izin Yang mau tau imapnya Mohon jalan berlebihan Oke tapi dia itu Si Hafiz itu ngirim langsung ke discord ya temannya Jadi Gue gak nemu di youtube Gak nemu di manapun Tapi dia itu ngirim ke discord Oke Nah kita langsung Ada sambutan dari restoonnya gitu ya Tadi jembatannya tuh udah ada gitu Tapi rada-rada ngeri gitu ya termen Jembatannya tuh Soalnya Gak ada pembatas antara lava sama Ini Jadi kayak Kalau misalnya menceng dikit ya udah Kena api tuh Kena lahar malah Oke maaf Bang gerbangnya Kalau nutup harus pencet 3 kali Oke Kita klik yang Ijo buat ngebuka ya termennya Oke dan kita langsung aja Oh iya Ini adalah penampakan luar dari mapnya Atau dari rumah restunya ini Dan Desainnya lumayan Modern gitu ya termennya Bagus Lumayan modern gitu Estetiknya dapet Tapi kayak rada kurang gitu ya Gue gak tau kenapa Tapi kayak Kurang aja gitu Gue gak tau sih Mungkin salah penempatan apa gitu ya termen Tapi dari Sisi Sisi Dari segi estetik juga udah dapet sih termen Oke Gue capek Ngomong soalnya Gue agak sedikit Pilek ya Terjadi Jadi Ya begitulah termen Oke Dan Kita langsung aja Untuk ke map Atau ke bagian restun Restunnya Untuk atas Kita gak perlu review ya termennya Cuma Se Beberapa Apa namanya Beberapa Interior tambahan doang itu Oh iya Dari sini juga kalian bisa Lihat langit ya termen Ini bagusnya Lebih bagusnya lagi Ini tuh pake shader gitu Tapi gue gak pake shader Oke Lebih bagusnya pake shader Direkomendasikan pake shader Beberlebih Uh pas banget bulan gak tuh tadi Beberlebih bagus gitu loh Oke Nah ini itu Jalan menuju ke sebuah Tempat-tempat restunnya gitu loh Oke kita langsung aja Dan by the way Ini kan Map restunnya tuh Eh Eh ketinggalan lift lagi Ya elah Ketinggalan liftnya lagi loh Pas tadi Showcase offline Ternyata Coba map itu juga ketinggalan Ini ketinggalan lah Akhirnya ada Oke Sebenernya mapnya ini Itu kan banyak banget ya Terwan Maksudnya Ruangnya tuh banyak Dan Dulu kalau gak salah Itu gue Dibikin part 2 Ya dibikin 2 part Tapi kayaknya kita gak usah Dibikin 2 part Kalau ini Soalnya Udah pernah aku saw case juga ya Jadi ngapain dibikin 2 part gitu kan Oke kita bakalan kesini Terlebih dahulu Nah ini agak sedikit gelap Terman ya Soalnya Ini tuh lampunya Dinyalain yang manual gitu kan Jadi Raja-raja gelap Ada ruang rahasia disini Dan Kalian tau sendiri ya Terman Setiap ruang rahasia Yang disemunyiin Pasti Ada dibalik painting Kalau misalnya itu painting ya Nah Kayak disini Nah Gini Tarta peninggalan dari kakeknya kakek saya Emang Zaman dulu udah ada Minecraft Minecraft itu 192 Ternyata 192 Ternyata 202 2011 kayaknya deh Yang kurang tau juga sih Oke kita ke sebelah kiri Temen-temen Dan ini nih Kamar mandi yang menurut gue suka Dari segi kamar mandinya ini Kayak kamar mandi modelan gitu ya Kalau misalnya ini Dibasain shader itu bakal Kelihatan estetiknya gitu Oke Ini buat airnya yang ada disini Dan Ini ada pakek mandinya terisi Dan Ini nih Kerennya itu disini nih Ini kita bisa on-offin si Nah Si Apa namanya Keran ya Cara saya itu kerannya bisa di on-off gitu loh Dan ini Keren banget Ternyata Patut dicontoh buat Eh Kok jalan lagi sih Pakutut dicontoh buat Kreator-kreator reston Di Kreator-kreator rumah reston gitu kan Ini Patut dicontoh sih Ternyata Soalnya ini bagus Dan bikin Bikin Salud gitu ya Oke Nah disini juga Sawernya Pake sawernya Yang Pake command block Sayang ya Ternyata Menurut gue Kalau misalnya pake command block ini Itu Mending pake Lever Teng Jangan pake button ya Tapi pake lever Biar Bisa diatur gitu Temen Kalau misalnya Pake button It's oke bisa sih Tapi lebih baik pake lever aja Soalnya gini Kalau misalnya pake Yang detektor otomatis kayak gini Itu Oh ini pake ini ya Pake plat ya Oke Kalau bisa sih jangan kayak gini Soalnya Kan logikannya Kalau misalnya kita sabunan ya Kesiram terus gitu ya temen Jadi mungkin sabunannya Harus minggir dulu itu Tapi lebih bagusnya Pake lever Oke Dan ini adalah Shower yang gue suka Kalau misalnya di map reston gitu Makanya coin block yang gigai gini ya temen ya Oke 8 menit cuma di bagian toilet doang Hehehe Oke kita lanjut aja temen men Soalnya masih banyak banget ruangannya Sebenernya Tapi Gapapa kalau misalnya Gak kesauke semua ya temen ya Soalnya mapnya itu Ringan banget Gak sampai 1MB Tapi ruangannya gede banget gitu Gue gak tau kenapa sih Temen temen Ini Sebenernya ini lampunya belum nyala Tapi Kok udah terang gitu lah Soalnya pake glowstone Oke Nah ini nih Disini Kayak udah mentok ya temen ini adalah Sebuah singgah sana Yang punya rumah Wah keren sih Oke Nah ini nih Ada kunci Kita dikasih kunci tadi Tepat disini Nah Gak gak ngelag ya Oke Apa yang gue kunci Oke oke Nah ini juga ada lagi Buat ngebuka tangga ini temen Jadi ruangannya itu banyak banget disini temen ya Tuh ruangannya itu banyak banget disini Jadi gak apa-apa lah Kalau misalnya kita gak soke semuanya Soalnya kita udah pernah soke juga Nah Ini adalah tempat teramuan Teramuan Buat ngeracik atau Nge Apa ya Eksperimen Ramuan gitu ya Teramuan Tapi eksperimennya gak Gak eksperimen-eksperimen banget ya Soalnya udah ada rumusnya gitu ya Jadi kalian bisa coba-coba untuk Bingin teramuan disini Tapi gak akan gue lakukan Pada saat ini Teramuan Soalnya Masih banyak ruangan gitu kan Yang belum mau sokes Oke Nah ini satu Yang ada disini Kita butuh lampu Kita harus butuh lampu Biar agak terang di Nah Kan cakep gitu loh Tapi Asli teramuan Ini Mapnya tuh kayak temanya Kayak map modern gitu ya Dari desainnya gitu Dari arsitektur Dari arsitektur Arsitekturnya Teramuan ya Ini tuh mapnya tuh tergolong Kayak map yang Modern-modern gitu Asli Ini kalau misalnya pakai skater itu Keren banget Sumpah Ini Ini Kalau misalnya kita nyalain lampu Kayaknya Bakalan tutup sih Tidak kan Pitunya bakalan tutup Jangan gak tau sih Kenapa gitu Tapi ada ya Ada sistemnya kayak gitu kok Wow Armor yang di-enset dengan istimewa Istimewa Jadi istimewa Oke Dan kita langsung aja Untuk kebuka Dan berpindah tempat lagi Di sebelah sini Ada ruang lagi Ini sempet ya Kayaknya sempet kita Soge semuanya Kayaknya sempet ya Kita narahin lagi Lampunya kita nyalain Dan disini ada Monal Enchantingnya Saat di-offin Gak mau berurutan Tidak tau ini apa Teraman Kayak sebuah ruangan Tidak tau ini ruangan apa Teraman On off Kita bakalan klik Kayaknya ada ruangan Nah Karena ada ruangan lagi Ini sempet ya Kita bakalan soge semuanya Kayaknya sempet ya Pokoknya baru 12 menitan Mungkin kita targetnya 16 menitan Lampu Lagi-lagi kita butuh lampu Kayaknya sempet ya Kayaknya Kayaknya udah sempet semua ya Kita soge semuanya bisa deh Wow Oke Nah ini ada pertaniannya Ada wortel Ada bambu Ada potato Wheat Dan Melon Atau pumpkin Melon kayaknya deh Oke Dan disampingnya ini Juga ada ruangan lagi Kayak ruangan Gift-gifan Oh Pemanggangan Ruangan pemanggangan Oke Lanjut disini Ke kanan Duduk Temen Itu ada ruangan lagi Ada ruangan Apa nih Oh Ender portal Ada ruangan ender portal Ini tuh ada Oh Mekanisme-mekanisme yang ada disini Mungkin buat ngecek Kalau misalnya ada error gitu Kalau yang ini Apa Oh Nether portal It's okay Dan disampingnya ini Itu adalah Ruangan Apa nih Ruangan apa nih Oke Oke Oh Kayaknya itu deh Apa ya namanya Nah Peternakan-peternakan gitu Hewan-hewan gitu Ada ayam Sapi Domba Terus ada Burung pewanya juga Ada tiga Terumanya Wow Keren sih Dulu aku ingat banget ya Termen Di Minecraft PC Kan pertama kan Kan di Minecraft PC dulu Baru Minecraft Pocket Edition ya Yang ada BO-nya Gue tuh Dulu tuh pengen banget Gitu Minecraft Pocket Edition tuh ada BO-nya Dan sekarang udah segesampean gitu Gue masih ingat sih Kalo ya dulu masih zamannya Yang Erfan gitu kan Erfan masih Minecraft-an Yang masih Ada Forbreder juga Itu Kan Minecraft Pocket Edition kan Belum ada BO Nah sedangkan Dulu itu Minecraft Yang ada di PC tuh Udah ada BO-nya gitu Jadi gue pengen banget Kalau sama Minecraft Pocket Edition tuh Ada BO-nya Dan sekarang udah deh Malah banyak banget kan Apa namanya Animal-animal yang di Minecraft Ini ada ikannya juga Terumanya Ada Oh gak ada itu ya Apa namanya Kura-kura ya Terumanya Tunggu part 2-nya Nah Itu temen Rumah yang Sekarang usokes Kirimannya dari Hafiz Dan Tadi kalo gak salah Namanya itu Ahmad Habibi Sama siapa deh Ini Tenggung banget Untuk Ahmad Habibi Dan Kakaknya Atau adeknya Yang ketemu Yang adeknya yang mana Yang kakaknya yang mana Gitu Pokoknya Tenggung banget Buat Mereka berdua Yang udah ngebuat mapnya ini Dan Tenggung banget Untuk Hafiz Yang udah Nge-share mapnya Ke aku Lewat discord Ya Terumanya Dan Tenggung banget Buat kalian juga Yang udah Nge-share mapnya Sampai sejauh ini Terumanya Dan kita bakalan Balik ke Tempat yang Nah kok Kenapa aku udah Di atas Oh no 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 Oh udah Kiran gue bakalan Kejebak disitu Dah Oke Kita sampai Keluar Udah malam ya Terumanya Kita bakalan Keluar Keluar aja Dan kita bakalan Penutupan disana Oke kebingungan cari pintu coba Oke temen jadi itu adalah rumah yang dibuat oleh Ahmad Habibie dan adeknya atau kakaknya gue lupa siapa Jadi udah mau nonton untuk Ahmad Habibie dan Ronsen Eh koronsen Dan Havis yang udah nge-share mapnya ke aku ya temen Dan thank banget buat kalian juga yang udah nonton channel ini Yang udah nonton video ini Dan udah nemenin gue sampe sejauh ini Dan gue minta bantuan ke kalian buat share channel ini Ketepan-tepan kalian yang suka ke Minecraft Ataupun yang suka Minecraft Pokoknya share ya temen Gue mohon-mohon bantuannya buat kalian nge-share Dan minta doanya juga temen buat channel ini berkembang lagi Dan seperti dulu lagi Karena gue suka interaksi sama kalian tuh Makin rame Gue bakal suka temen ya Karena gue suka interaksi sama kalian Oke Dan untuk live mungkin Gue bakal live lagi Dalam waktu dekat Gue gak tau kapan ya temen Tapi mungkin gue bakal live lagi Ya temen Mungkin kalo gak sibuk ya Gue bakal live lagi Dan diinteraksi sama kalian lagi ya temen Oke Terima kasih bagi kalian yang udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video And see you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video